Tibet menjadi kiblat bagi para biksu dunia. Di sana pula, hidup para biksu yang belajar dan mendalami agama Buddha. Larunggar Buddhis Akademi, atau juga dikenal sebagai Sertar Buddhis Institut, terletak di lembah larung pada ketinggian 4000 meter. Sekitar 15 km dari kota Sertar, Provektur Garze, Tibet. Larunggar didirikan pada tahun 1980 oleh seorang lama bernama Jigme Pungsog. Dengan tradisi dan budaya Tibet, perguruan yang tadinya kecil dapat berkembang dengan pesat. Jigme Pungsog sendiri adalah seorang lama yang cukup berpengaruh di Nyingma. Meskipun lokasinya terpencil, Larunggar telah tumbuh menjadi pusat studi agama Buddha paling berpengaruh di dunia. Tempat itu kini bahkan menjadi rumah bagi lebih dari 40 ribu biksu, biksuni, dan murid. Pemilihan lembah ini sebagai tempat belajar agama awalnya untuk membuat biksu dan biksuni fokus. Lembah larung dulunya tak pernah dijamah manusia dan minim akses. Namun, semakin banyaknya biksu dan biksuni, membuat Larunggar menjadi pemukiman. Biksu, biksuni, dan siswa lainnya mulai menetap dan membangun rumah mereka dekat dengan kampus. Tadinya, pemukiman hanya berada di sekitar area biara. Akan tetapi, lama-kelamaan, lembah tersebut mulai padat dan meluas ke area pegunungan. Kira-kira sudah ada lebih dari 40 ribu jiwa yang tinggal di sana. Uniknya, semua bangunan rumah dibangun dengan gaya tradisional. Semuanya terbuat dari kayu dan dicet merah, dan memiliki ruangan sepanjang 2 meter saja. Tiap ruangan hanya berisi kasur lipat, kompor kecil, dan cerobong asap. Ruang pemanas, toilet, dan ruang bilas digunakan secara bersama-sama. Satu bangunan rumah bisa dibangun dalam waktu 5-6 hari saja. Biksu, biksuni, dan siswa harus meninggalkan kemewahan duniawi dan fokus memperdalam agama. Kampus Larunggar sangatlah besar. Rumah biksu dan biksuni bertebaran di seluruh lembah dan gunung-gunung di sekitarnya. Sebuah dinding besar berdiri di tengah Larunggar yang memisahkan biksu dan biksuni. Biksu dan biksuni tidak diperbolehkan keluar dari daerah yang ditandai, kecuali di depan biara utama yang merupakan aula pertemuan untuk para biksu dan biksuni. Akademi ini terbuka untuk siapapun yang ingin mendalami agama Buddha. Siswanya mulai dari mereka yang berumur 5 hingga 100 tahun. Para siswa akan belajar soal budaya, medis, literatur, astronomi, dan meditasi selama 3-4 jam sehari. Mereka mengaku mendapat kedamaian dengan rutinitas tersebut. Layaknya perkampungan, Larunggar jauh dari kata kolot. Di sana sudah ada restoran untuk para siswa dan listrik dengan tenaga surya. Tadinya, akademi ini dibuka untuk aktivitas wisata. Namun, kini tidak boleh ada pengunjung agar para biksu bisa memperdalam agama dengan tenang. Sertar terbuka untuk siapa saja yang benar-benar ingin mempelajari agama Buddha. Sebagian besar murid yang datang ke sini berasal dari Taiwan, Hongkong, Singapura, dan Malaysia yang mengikuti kelas terpisah dan diajarkan dalam bahasa Mandarin. Sementara kelas lebih besar diajarkan dalam bahasa Tibet. Terima kasih telah menonton!